10 tahun memimpin Indonesia, sosok satu ini dikenal punya karakter perfeksionis. Bahkan tidak jarang staffnya sampai dibuat ke pontal-pontal. Banyak keberhasilan yang sudah dicapai meski memang PR masih menumpuk. Di balik sosoknya yang tegas dan berwibawa, ternyata menu favoritnya cuma tahu, tempe, dan kerupuk yang melempem. Tapi yang jelas, sosok ini masih akan memberi kontribusi yang banyak untuk negeri ini, meski tidak lagi menjabat sebagai presiden. Saya Rahma Hayun India, Simak Satu Indonesia. Sudah hadir bersama kami Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Sekarang kan kita sudah ada di Istana Negara Pak. 10 tahun Bapak tinggal di tempat ini. Sebentar lagi, 20 Oktober tepatnya nanti akan ada serah terima dengan Bapak Jokowi. Kira-kira Pak, 10 tahun di sini pasti ada dong Pak yang akan nanti dirindukan begitu. Kira-kira apa Pak yang akan membuat Bapak paling rindu dengan suasana Istana? Apakah masakannya mungkin? Pasti ya, 10 tahun saya dan Ibu Ani tinggal di tempat ini banyak kenangan manis, kenangan indah, apa namanya, tata letak dari Istana ini, Istana Merdeka, Istana Negara, Taman di Tengahnya. Kami sering berolahraga pagi, sore, jalan bersama-sama, bekerja, lantas bersama-sama dengan staff, dengan pas pampres, tentu itu sesuatu yang tidak mudah dilupakan. Sehingga, hampir pasti ketika saya meninggalkan Istana ini, untuk awalnya tentu berat ya, karena begitu menyatu kehidupan saya beserta Ibu Ani dengan Istana ini. Justru yang sifatnya sangat sehari-hari ya Pak ya. Iya, iya. Betul. Tapi apakah sudah ada persiapan untuk pindahan itu Pak? Sudah rampung? Sudah sampai berapa? Sudah, sudah. Ibu Ani itu bahkan sejak 3 bulan yang lalu sudah kukut-kukut. Sudah mulai packing ya Pak ya. Peking, beres di sana, beres di sini. Saya juga di tengah-tengah kepadatan tugas yang ternyata tidak berhenti, bahkan makin mendekati akhir masa bakti, tambah sibuk. Saya juga begitu membereskan buku-buku sehingga ketika Pak Jokowi nanti datang, insya Allah semuanya sudah dalam keadaan rapi dan siap untuk menyambut presiden baru. Tapi kalau kita boleh bernostalgia sedikit nih Pak, ketika pertama kali 10 tahun yang lalu Bapak masuk ke istana ini, kesan pertama apa Pak? Iya, kesan pertama barangkali dari luar sepertinya istana yang megah, istana yang indah, pasti penghuninya serba nyaman. Kalau salahin. Begitu masuk ke dalam, syukur Alhamdulillah tetapi terbayang bugas saya, tanggung jawab saya, dan pekerjaan saya. Karena disinilah saya harus bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh Allah dan juga oleh rakyat. Dan saya menyadari memimpin Indonesia di era keterbukaan, di era politik gaduh, tantangannya tidak sedikit, itu bukan pekerjaan yang ringan. Maka ketika malam pertama saya datang dengan Ibu Anik, kami berdoa, mohon pada Tuhan, ya Allah berikan pertolongan supaya saya bisa mengembang tugas. Itu yang saya rasakan hari pertama, 20 Oktober tahun 2004 dulu. Menarik ya Pak, pertama kali masuk justru yang langsung terbayang adalah tugas-tugas. Tugasnya, kewajibannya, tanggung jawabnya. Nah Bapak kan kediaman Bapak di Cikeas, tapi Bapak memang lebih sering berkegiatan di sini. Tapi kalau kita berbicara soal Cikeas nih Pak, disana Bapak lebih mendapatkan apa Pak? Apakah disana Bapak berburu ketenangan atau banyak mendapat inspirasi? Makna rumah untuk Bapak? Tetap beda ya, ini istana, tapi kan ini lingkungannya lingkungan pekerjaan. Dan mulai bangun pagi sampai bangun pagi lagi ketika kami tinggal di istana ini ya, tugas-tugas dan tugas. Persoalan datang dan pergi. Tidak pernah ada satu hari yang bebas dari persoalan dan kemudian saya harus mengambil keputusan, memberikan perintah, mengatasi masalah seperti itu. Padat, penuh. Nah di akhir minggu biasanya saya kembali ke Cikeas, relax sedikit, situasinya berbeda, yang namanya rumah sendiri, disitu saya bisa membaca buku-buku yang tidak sempat saya baca di istana ini, mendengarkan lagu-lagu atau bernyanyi, itulah yang barangkali bisa membangun keseimbangan, lima hari bekerja penuh, dua hari sedikit relax. Relax ya justru di rumah ya Pak? Di rumah di Cikeas. Tapi kan 10 tahun ini waktu yang panjang ya Pak ya, ada nggak Pak kira-kira dari waktu ke waktu perubahan yang Bapak rasakan di istana negara ini? Artinya secara nuansa atau rasa istana, ada perubahan nggak Pak? Ada, ada. Tapi sebelumnya begini, minggu lalu ada seorang menteri berkata kepada saya, Pak SBY kok berubah istananya? Maksudnya apa? Dulu ada lukisan Pak SBY dengan Ibu Ani, ada handicraft yang koleksi pribadi, penataan yang khas model saya dan Ibu Ani, sekarang jadi kembalikan seperti saya pertama kali datang dulu. Mungkin iya, jadi poin saya adalah ketika saya masuk ke istana ini dulu, terpikir oleh saya ini bagian dari hidup saya. Oleh karena itu lukisan, kemudian handicraft Indonesia, cita, rasa seni kita harus hadir, taman juga demikian kami tata, dan semua kita lakukan penataan yang kira-kira saya bisa bekerja dengan tenang, mendapatkan satu lingkungan yang baik, sehingga ya insya Allah sangat membantu saya di dalam mengembang tugas negara. Artinya apa? Banyak yang kami lakukan untuk membuat lebih indah, lebih bersih, lebih nyaman, dan hubungan yang penting di antara saya dengan para pembantu saya, itu dekat dengan demikian hangat. Itu yang saya rasakan tahun demi tahun kami bangun, sehingga ya mengalir begitu dan ditinggal beberapa hari, itu juga yang kembali ke pertanyaan pertama tadi, yang akan kami rindukan. Betul-betul, tapi jadinya ini nyaman untuk siapa saja yang ada di sini ya Pak? Ya, saya pikir begitu. Tapi yang juga menarik Pak, tentang istana adalah, di masa pemerintahan Bapak ini, istana tampil berbeda. Istana itu seperti menjadi lebih terbuka begitu Pak. Bapak ada program namanya Istura, Istana Untuk Rakyat, di mana masyarakat boleh keliling istana begitu tur pada akhir pekan. Nah sebenarnya program Istura itu yang melatar belakangnya apa Pak? Justru, istana ini milik rakyat. Mereka harus mengenal istana yang dimiliki oleh negara, baik di Jakarta, di Bogor, di Jipanas, di Yogyakarta, dan di Tampak Siring Bali. Dengan mereka kita undang, bisa datang, dijelaskan oleh pemandu wisata, maka akan tahu tempat-tempat inilah tempat yang bersejarah. Para pemimpin bangsa dulu bekerja untuk mengatasi masalah yang pelik di negara ini. Demikian juga ada peristiwa-peristiwa besar, baik di Jakarta, di Bogor, ataupun di Jogja. Itulah yang saya niatkan kemudian membuat program Istura itu. Dan ternyata benar ribuan saudara-saudara kita dari berbagai pelot soal tanah air datang, kemudian dijelaskan, foto-foto, dan mereka merasa inilah rumah kami, rumah rakyat. Sesederhana itu yang saya maksudkan, dan Alhamdulillah ternyata disukai oleh rakyat kita. Tapi kan itu untuk rakyat begitu Pak ya, mereka menjadi tahu. Tapi kalau manfaat yang dirasakan oleh Bapak sendiri Pak, secara pribadi apa Pak? Dengan tinggal di istana, boleh dikata selama 10 tahun, Rahma, ya 80 persen saya disini. 20 persen tidak, misalnya musim pemilu tidak tepat saya melaksanakan pertemuan-pertemuan di istana. Nanti tidak baik, itu urusan politik biarlah saya di CKS. Atau hari libur tadi, atau habis perjalanan ke daerah sekian hari, lelah saya konsolidasi di CKS. Tapi selebihnya disini. Nah dengan tinggal disini, maka pengamanan menjadi lebih mudah, biaya lebih hemat, kemudian pas pampres mudah untuk menjaganya, mengatur kegiatan juga. Tidak begitu, pendek kata, ya lebih efisien, lebih konsentrasi, saya menjalankan tugas, sekaligus membuat istana ini tetap hidup. Baik, menarik sekali ya. 10 tahun tentunya waktu yang panjang, seperti yang tadi Bapak bilang, banyak sekali yang harus dihadapi, banyak juga ya kisah yang bisa dibagi ya Pak ya. Nah, ini seungkapnya akan kita dengar bersama-sama di satu Indonesia, tapi usai juga. Tapi kadang-kadang memang suka ke pontal-pontal, saya punya staff, saya punya pembantu-pembantu, saya rem sedikit. Oke, oke. Kembali di satu Indonesia, masih bersama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak, sebagai presiden, ini termasuk salah satu pemimpin dunia, yang termasuk rajin gitu ya, menggunakan media sosial, Twitter, Youtube, begitu. Nah, tapi di tengah kesibukan Bapak sebagai presiden, bagaimana cara membagi waktunya, Pak? Selalu ada waktu untuk itu, karena itu kan bagian dari komunikasi saya. Tidak harus komunikasi politik, juga komunikasi sosial. Saya menyapa rakyat, saya mendengarkan aspirasi dan kehendak rakyat, saya kira itu media yang bagus. Saya ini latecomer, dulu tidak begitu tertarik, tetapi lama-kelamaan saya menganggap ini media yang bagus. Dan saya pilih kalau isunya itu saya harus masuk sendiri, maka saya kirim pesan itu, baik melalui Facebook, Twitter, ataupun Youtube. Tetapi kalau itu reguler, saya tinggal meminta tim yang membantu saya, tolong dilepas, disampaikan pesan seperti ini. Sehingga yang mengikuti Twitter saya, follower saya, itu ada tanda bintang, SBY, bintang, begitu. Itu dari saya langsung. Dan ternyata efektif sekali. Sekali lagi tidak menjadi beban, saya selalu bisa mengatur. Dan paling-paling satu hari kan saya mendapatkan resume, apa yang dipikirkan rakyat. Sekali-kali saya baca, sekali saya melepas langsung. Dengan demikian, ya justru ini melengkapi komunikasi sehari-hari saya. Sebab di samping saya pelusuhan sejak tahun 2004, itu juga penting, saya berkomunikasi melalui sarana yang lebih formal. Tapi, land of social media ini menurut saya betul-betul efektif. Sekarang ini juga bisa menyentuh mereka begitu ya Pak ya? Ya. Menyentuh rakyat. Nah, tapi mungkin ini juga jadi pertanyaan banyak orang. Kenapa Bapak memilih Youtube untuk merespons isu-isu yang sedang hangat begitu Pak? Ya, banyak yang bertanya seperti itu, begini. Sebenarnya saya juga masih menggunakan media konvensional. Saya memberikan press statement, baik di dalam maupun di luar negeri. Tetapi, kalau saya ingin menyampaikan message kepada rakyat kita dan harapan saya tidak dipotong oleh media tertentu, lebih bagus saya gunakan Youtube. Utuh. Jadi, kalau saya ingin bicara lima butir penting tentang isu terkini, melalui Youtube sampai semuanya ke masyarakat luas. Ya, terus terang, saya harus jujur, televisi berita misalnya, atau media-media tertentu kan ada tebang pilihnya juga. Jadi, kalau di mata pemilik televisi itu tidak sesuai dengan haluan politiknya, belum tentu, statement saya dimuat utuh. Mungkin diambil dari sisi yang lain, mungkin ditanggapi kemudian, dan seterusnya. Sehingga, seringkali maksud yang sebenarnya tidak sampai. Dengan Youtube, 100% itu sampai di tangan masyarakat kita. Ada kekhawatiran menjadi tidak adil begitu ya Pak ya? Ya, yang sering saya katakan kan media itu harus fair and balance. Fair, juga balance. Adil dan berimbang. Itu. Nah, tapi kan ada risiko Pak, dampak yang bisa dibilang tidak bisa dikendalikan begitu Pak. Bully, hujatan, bahkan ini menempatkan posisi presiden, seolah-olah dalam tanda kutip ini menjadi tidak sakral. Nah, Bapak menghadapi itu bagaimana? Saya memilih yang tidak sakral, daripada di Menara Gading, kita tidak peka terhadap apa yang menjadi pikiran rakyat, dan akhirnya mengalami persoalan yang besar di suatu saat. Pelajaran sejarah banyak sekali di dalam negeri, di luar negeri. Pemimpin berjarak dengan rakyatnya. Dikiranya serba baik padahal rakyat tidak suka. Nah, dengan itu saya bisa menyerap sebetulnya apa yang ada dalam hati dan pikiran mereka. Sekaligus, kalau memang benar, saya harus dengar. Nah, keputusan saya harus sesuai dengan yang dikehendaki rakyat. Tapi kalau rakyat salah mengerti, saya bisa meluruskan. Bukan itu yang saya maksudkan sebagai presiden, tetapi ini, melalui media sosial itulah saya bisa leluasa bahkan, dan kemudian memilih, kadang-kadang Twitter lebih bagus, tapi kadang-kadang YouTube lebih komprehensif. Dengan demikian, ya siap saya, dibully, lebih bagus daripada apa yang ingin saya sampaikan tidak sampai kepada mereka semua. Itu bagian dari seorang pemimpin politik di era keterbukaan, di era demokrasi seperti ini. Menurut saya jauh lebih baik daripada kita putus sama sekali dengan apa yang hidup di alam hati dan pikiran rakyat. Beliau adalah orang yang perfeksionis, mungkin semua orang sudah tahu. Beliau akan merencanakan sesuatu, menyiapkan sesuatu dengan sangat detil. Jadi kadang-kadang sebagai ADC, sebagai Judan, kita juga berupaya untuk menjadikan diri kita perfeksionis. Tapi ternyata kita tidak ada apa-apanya. Kadang-kadang ketika beliau berbicara, kita suka kurang menangkap, tapi kita tidak berani bertanya, Bapak tadi minta apa, Pak? Atau Bapak tadi berkata apa. Akhirnya banyak yang kadang-kadang salah. Sering kita mengalami seperti itu. Tapi akhirnya ketika kita minta ulangin, kita jadi sama-sama tertawa. Karena contoh, ada teman saya pernah beliau bilang, tolong hubungi Pak Gita, maksudnya Pak Gita, Pak Gita Biriawan. Tapi ternyata yang ditangkep oleh teman saya bilang, tolong ambilkan gitar. Akhirnya teman saya datang membawa gitar tersebut, di mana Presiden berharap menerima telepon, ternyata yang dikasih gitar. Tapi beliau tidak marah, justru akhirnya sama-sama tertawa. Jadi itu hal-hal yang harus saya diceritakan sesama kita. Dan hampir semua ADC pernah mengalami salah dengar itu. Kita akhirnya berupaya bekerja sebagaimana beliau berpikir cara kerja beliau juga. Kita selalu berpikir one step ahead. Ketika kita sedang melakukan satu hal di saat ini, maka kita akan berpikir apa yang akan dilakukan berikutnya. Jadi kalau kita tidak berpikir seperti itu, maka kita akan kalang kabut lah gitu ya. Kita akan kesulitan. Jadi kita selalu berpikir seperti itu. Yang menarik diantaranya, walaupun mobil beliau itu anti peluru, tapi kemanapun beliau pergi, di Indonesia beliau selalu membuka kaca, lalu beliau akan melampaikan tangan kepada masyarakat. Yang walaupun sesungguhnya menurut segi keamanan, tidak aman dan jelas. Bisa saja seseorang membuang sesuatu ke dalam mobil itu. Tapi beliau bilang, jangan larang saya atau jangan tutup kesempatan saya untuk berinteraksi dengan masyarakat. Karena saya bisa seperti ini adalah karena masyarakat. Dan saya jadi presiden adalah untuk rakyat. Banyak ilmu yang saya dapat, banyak pengalaman yang saya dapat, dan banyak wisdom yang saya dapat dari beliau, pengetahuan, cara kerja, baik yang tingkat strategi, maupun operasional, maupun teknis sekalipun. dan saya merasa saya mendapat guru yang komprehensif. Beliau adalah guru, bagi saya beliau adalah guru, beliau adalah atasan saya, dan beliau adalah sebagai militer, beliau juga adalah panglima saya. Untuk karakter Bapak sendiri ini, orang-orang terdekat Bapak selalu bilang, kalau Bapak adalah sosok yang perfeksionis. Dalam artian positif ini tentunya bagus untuk menginginkan sesuatu yang sempurna, begitu kan artinya ya Pak ya. Kira-kira apa yang membuat Bapak, karakter, yang membuat karakter itu terbangun dalam diri Bapak, menjadi seorang perfeksionis? Ya sejak kecil, sejak kecil saya itu ingin, ya mungkin sudah bawaan ya, why not the best? Ibaratnya kita mengerjakan sesuatu, capek, mengeluarkan energi, kadang-kadang juga ada biayanya, waktu, nah ketika hasilnya tidak bagus, kan menyesal. Sudah capek, hasilnya jelek lagi. Tapi kalau kita do the best, berbuat yang terbaik, memang capek, kurang tidur, tapi hasilnya bagus, hilang rasa lelahnya itu. Ya saya menerima kritik itu, perfeksionis itu di satu sisi, memang menjadi karakter saya, gaya kepemimpinan saya, tapi kadang-kadang memang suka ke pontal-pontal, saya punya staff, saya punya pembantu-pembantu, saya rem sedikit, oke, oke, saya mungkin terlalu cepat, terlalu tinggi call saya, sehingga mereka terengah-engah. Adakah kompromi-kompromi? Tetapi, yang ingin saya sampaikan adalah, mari kita berbuat yang terbaik. Kalau hasilnya baik, ya senang kita. Ya terbukti dari segala satu yang Bapak kerjakan, selalu well planned, begitu ya Pak ya, persiapannya selalu sempurna. Nah kalau pengalaman menarik soal itu Pak, mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, ke pontal-pontal, staff Bapak ada yang sampai kerepotan begitu Pak, Bapak pernah tahu? Iya, saya dirasaini tahu juga, ini capek ini kita, ini kok SBO kok enggak ada capeknya ini. Mereka sudah ganti-ganti, kalau kunjungan ke daerah, kunjungan ke luar negeri, malam saya tidak tidur, memeriksa, karena tidak boleh, kata yang diucapkan seorang presiden itu salah. Itu bisa jadi skandal, diplomasi, skandal politik, saya harus periksa satu demi satu, saya memberikan guidance, di subuh, di waktu subuh, di malam hari, dan itu memang menyita waktu, menyita pikiran, dan tenaga. Nah dalam keadaan seperti itulah, barangkali mereka merasa terengah-engah, tidak selalu bisa mengikuti gaya dan intensitas kerja saya, tapi mereka orang-orang baik semua, pembantu saya, mereka juga dengan sabar, terus bersama-sama saya dalam berbagai keadaan. Mereka juga terbawa untuk all out begitu ya Pak ya? Barangkali, karena akhirnya mereka juga ingin berbuat yang terbaik, saya senang. Nah kemudian ini Pak, berlatar belakang militer, Nah selama memimpin negeri ini, adakah apa ya, keuntungan atau modal dari latar belakang militer itu, yang memudahkan Bapak selama pemerintah? Banyak, banyak sekali. Karena militer itu dikenalkan sistem, kepemimpinan, manajemen, perencanaan yang baik, pengambilan keputusan, mengambil risiko, kemudian memberikan instruksi, melakukan pengawasan, sambil ikut dalam proses itu, bukan berjara di belakang meja, kemudian yang lain mengemban tugas. Itulah nilai, values, itulah budaya, itulah pekerjaan dalam dunia kemiliteran. Ternyata sangat bisa seaplikasikan, di dalam menjalankan pemerintahan ini, karena kan tidak ada rencananya, ada kebijakannya, ada strateginya, apa yang harus kita capai, tidak asal-asalan. Kita belusukan, tentu harus punya tujuan, tujuannya menyerap aspirasi rakyat, kemudian keluarnya nanti kebijakan, program anggaran, harus begitu. Jadi pendek kata, benar dan itu besar, manfaat yang saya dapatkan dengan memetik dasar-dasar manajemen, kepemimpinan, dan bagaimana sebuah tugas dilaksanakan. Nyata sekali. Nah, berbicara soal militer ini Pak, yang terakhir paling nampak di masyarakat adalah terakhir waktu ulang tahun TNI ke-69 itu Pak, itu acara begitu meriah, begitu mengagumkan, dan Bapak juga sempat menyatakan kebanggaan terhadap pencapaian TNI sampai sekarang. Nah, tapi ada tidak Pak, yang kayaknya masih kurang nih, ini masih menjadi PR untuk pemerintahan selanjutnya, apa Pak? Ya, yang pertama, saya itu mendengarkan komentar rakyat, mereka bangga. Saya bersyukur rakyat bangga kepada tentaranya. Tentaranya kuat, negaranya kuat. Itu betul. Dan ada komentar seorang gubernur, Pak SBY, ini kapan tentara kita membangun ini? Diam-diam, nggak banyak bicara, tiba-tiba begitu keluar, memiliki kekuatan yang tangguh, senjata yang modern. Itu tetangga-tetangga kita barangkali banyak terkejut itu. Nah, itulah kami bekerja, punya rencana strategis, punya kebijakan, dijalankan, terpaharus terlalu banyak bicara, dan akhirnya hasilnya nyata. Dan kemarin itu memang, Rahma, saya minta itu laporan kepada rakyat, bukan kepada saya. TNI melaporkan kepada rakyat Indonesia, 10 tahun menuntaskan reformasi. 10 tahun membangun kekuatan, 10 tahun memodernisasi sistem senjata, dan 10 tahun mengembang tugas-tugas untuk negara. Dilaporkanlah kemarin itu. Nah, kalau ditanya, apa masih ada yang perlu dilakukan? Masih. Yang namanya membangun bangsa itu, ya, never ending goal. Kita mencapai banyak hal, harus kita tingkatkan lagi. Dan dalam bidato saya kan, ini berlanjut sampai tahun 2018. Sehingga Pak Jokowi, insya Allah, akan melanjutkan, dan bahkan meningkatkannya lagi. Artinya, yang belum datang, sistem persenjataan modern, masih akan datang di tahun-tahun berikutnya. Dan disitulah nanti pemimpin baru, pastilah memikirkan bagaimana meningkatkannya lagi. Ya, konsolidasi demokrasi ini terbangun di masa Bapak. Dua kali pemilihan presiden dikelar secara langsung, pemilu kada juga dilakukan dengan langsung, begitu, dipilih oleh rakyat. Nah, menurut Bapak, apa tantangan terbesar, soal demokratisasi, ke depan di Indonesia? Demokrasi itu, dalam bahasa asingnya, work in progress. Kita masih terus, mengkonsolidasikan demokrasi kita, mematangkan demokrasi kita, membuat demokrasi kita, makin berkualitas. Ini masih panjang, yang harus kita lewati. Mungkin memerlukan waktu 10, 20, 30 tahun lagi. Nah, yang penting, karena kita sudah membawa rakyat, dalam proses demokrasi, jangan ada kemunduran, setback. Contoh yang paling mutakhir, kalau rakyat selama ini, 9 tahun ini memilih, gubernur, bupati, dan wali kotanya secara langsung, jangan tiba-tiba diubah, yang memilih DPRD saja. Itu kemunduran bagi saya. Artinya apa? Sambil mematangkan demokrasi kita, rakyat, kita semua juga harus menyadari, pemilih pemimpin itu, entah bupati, wali kota, dan gubernur, ada persaratan-persaratannya, apakah integritas, kapabilitas, dan aspek-aspek lain. Dengan demikian, di samping populer, diyakini mereka juga bisa memimpin. Itulah yang diharapkan demokrasi yang makin matang, kalau dikaitkan dengan pemilihan umum secara langsung, pemilihan kepala daerah secara langsung. Dan institusi demokrasi juga harus makin mantap, hubungan antara legislatif dengan eksekutif, ada checks and balances, tapi juga harus bersinergi untuk kepentingan rakyat. Demikian juga lembaga-lembaga negara yang lain. Itulah perjalanan panjang, dan sebagai yang demokrasi, menurut saya akan masih kita jalankan di dasar-dasar-warsar mendatang. Tapi arahnya sudah benar, pemimpinnya akan datang, Pak Jokowi, dan pengganti-pengganti Pak Jokowi kelak, harus benar-benar makin mematangkan demokrasi kita. Menjadi Presiden Indonesia di era yang berbeda dengan era-era dulu, siapapun Presidennya akan menerima itu. Kemarahan, Ketidaksabaran, Kritik, Cacian, dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah bicara soal militer, keamanan, kemudian demokrasi, soal ekonomi, Pak, ini juga yang tidak kalah penting. Memang sih mungkin kemiskinan masih ada di mana-mana, tapi kalau kita melihat fakta dan angkanya itu, kemiskinan menyusut dan ekonomi juga tumbuh di tengah ada resesi global gitu. Kira-kira kalau Bapak boleh berbagi resep sebenarnya, faktor-faktor apa yang bisa membuat hal itu tercapai? Begini, di seluruh dunia, apalagi di negara perkembang, mengurangi kemiskinan itu tidak mudah. Kalau lihat OECD, survei, untuk menurunkan kemiskinan 0,1 persen, belum tentu satu tahun bisa. Banyak negara bahkan bertambah kemiskinannya. Alhamdulillah, dengan kerja keras kita semua, 10 tahun ekonomi kita tumbuh, pertumbuhan nomor dua di antara negara G20, dengan ekonomi tumbuh itu lapangan pekerjaan makin tersedia, dan akhirnya karena mendapatkan penghasilan, kemiskinan makin berkurang. Kita lihat angkanya ya, dulu tahun 2004 kemiskinan 17 persen lebih. Nah setelah itu, tahun lalu, dan saya kira tahun ini, akan ada di kisaran 11 persen. Jadi kita bisa menurunkan 5 sampai 6 persen dalam waktu 10 tahun. Itu kalau yang mengerti, tidak mudahnya menurunkan kemiskinan, satu capaian. Kita syukuri artinya. Sekitar 8 juta saudara kita, kita bebaskan dari lingkaran kemiskinan. Tetapi masih panjang. Kita ingin makin turun lagi kemiskinan kita. Dengan cara apa? Satu, ekonomi harus tumbuh. Yang lain, pemerintah memberikan program yang pro rakyat yang tidak mampu. Seperti BOS, Jamkesmas, PPJS, Beras Untuk Rakyat Miskin, kemudian Kredit Usaha Rakyat, dan sebagainya. Program-program pro rakyat mestinya diteruskan. Seraya meningkatkan pertumbuhan dengan demikian, dari hukum ekonomi, kemiskinan akan turun. Kemudian dari inisiatif pemerintahan dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang baik, lebih dipercepat lagi penurunan kemiskinan itu. Jadi kesimpulannya, dua-duanya harus berjalan secara paralel. Artinya program-programnya pro rakyat itu sudah ada, tinggal diteruskan begitu ya? Diteruskan dan ditingkatkan. Mungkin Pak Jokowi nanti menemukan lagi, silahkan. Tambah lagi, silahkan. Begitu. Nah, yang juga banyak disoroti adalah, Indonesia banyak sekali mengadakan forum internasional. Ini kita melihatnya sebagai usaha pemerintah untuk menaikkan posisi Indonesia di mata dunia. Tapi sebenarnya apa target Bapak? Bapak ini ingin Indonesia dilihat seperti apa di mata dunia sebetulnya? Ya, pada saat kita mengalami krisis yang luar biasa dulu, 1998, dunia mengatakan Indonesia negara gagal. Fail state. Buruk sekali citra kita. Nah, perjuangan saya, kita harus mengembalikan nama baik kita. Iya, termasuk trust building. Dari luar negeri kepada negeri kita. Kadang-kadang mereka melihat Indonesia, setelah mulai recover perekonomian kita, masih seperti waktu krisis dulu. Ini tidak fair. Oleh karena itulah saya punya policy, silahkan datang ke Indonesia, lihat perkembangan Indonesia, seeing as believing, dan mereka mengatakan, ah benar, ada kemajuan, ada progres. Jadi di satu sisi, saya ingin memotivasi diri kita sendiri, lihat dunia melihat kita, ayo kita bekerja sebaik-baiknya. Yang kedua, dunia datang, kemudian melihat sendiri, mereka mengakui ada kemajuannya. Dan satu hal, saya bilang pada para menteri dalam sidang kabinet, kalau ada rencana seminar, ataupun konferensi internasional, apapun, terus bertanya, siapa atau negara mana yang siap jadi tuan rumah, saya minta untuk angkat tangan. Sehingga banyak sekali, di Bali, di Jakarta, dan di kota-kota lain. Itu juga untuk ekonomi. Mereka datang ribuan, tinggal tiga, empat hari, atau seminggu, itu juga ekonomi. Jadi pendek kata, dengan saya membuka Indonesia di panggung internasional, mereka datang ke sini dengan berbagai macam kegiatan, manfaatnya banyak sekali. itu. Tapi itu artinya berarti Bapak melihat Indonesia cukup siap untuk menjadi apa ya, dilihat oleh dunia begitu sudah cukup siap? Sangat, sangat siap. Ya begini, kadang-kadang kita merasa, apakah kita ini sudah cukup untuk mendapatkan standing yang baik. Sudah. Coba. 1998 ekonomi kita hancur. Gelap. Sepuluh tahun kemudian, 2008, kita masuk G20. Saya berbicara waktu itu dengan teman-teman saya, para pemimpin dunia, Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Australia, dan juga Perdana Menteri negara-negara barat. Berbincang-bincang, akhirnya mereka setuju, Indonesia harus masuk G20. Itu kan pengakuan. Setelah itu banyak sekali. Seperti kemarin, tahun lalu EPEC, sebelumnya di Amerika Serikat, setelah itu kita, tahun ini di Tiongkok, itu negara-negara besar. Indonesia dipercaya. Kemudian banyak sekali summit yang dilaksanakan di Indonesia. Artinya apa? Di mata mereka Indonesia, normal democratic country, seperti mereka. Tentu masih banyak kekurangan kita, masih panjang yang harus kita lalui. Tetapi saya minta, jangan minder kita, jangan merasa negara kita kecil terus. Kalau merasa kecil, nggak akan pernah jadi besar. Tetapi juga harus introspeksi dan terus melakukan pemenahan dan perbaikan diri. Itu resep dan doktrin saya. Nah, dari tadi kita berbicara soal kemajuan, Pak. Tapi kalau boleh memilih begitu, Pak. Kira-kira prestasi apa yang menurut Bapak, itu bisa dibilang titik paling tinggi yang bisa membuat orang Indonesia itu paling merasa bangga atas prestasi yang pernah diraih? Saya, ya yang harus menjawab rakyat ini. Tetapi ketika ekonomi kita tumbuh baik di kalah dunia sedang susah perekonomianya, itu kan satu capaian. Masuk G20, 20 ekonomi besar dunia, bahkan menurut Bank Dunia, kita 10 besar sekarang ini. tentu bangga. Indonesia masuk dalam radar hubungan internasional, dilibatkan, saya sendiri diminta untuk memimpin pekerjaan besar BPP bersama-sama Perdana Menteri Inggris dan Presiden Liberia. Merumuskan pembangunan dunia pasca 2015, itu juga pengakuan. Jadi, rakyat itu akan senang ketika dunia mengakui. Indonesia negara yang terus maju. Nah, yang kedua, menurut saya, ketika rakyat mengirim SMS kepada saya melalui Twitter, melalui Ibu Ani, dan banyak lagi terima kasih Pak SBY, program-program rakyat kami rasakan kami makin baik hidup sehari-hari kami. Itu juga menurut saya satu hal yang patut saya syukuri. Artinya apa? Rakyat ini tentu senang kalau dunianya melihat Indonesia dengan pandangan yang positif, tapi mereka juga merasakan ada kemajuan. Sehingga kalau disimpulkan, di 10 tahun terakhir saya mengutip teman-teman saya di luar negeri, mereka melihat ekonomi kita tumbuh, kemudian kemiskinan pengangguran berkurang, demokrasi kita hidup, hubungan internasional kita bagus, peran kita makin diakui, upaya untuk bikin negara bersih dan memerintas korupsi serius oleh mereka dinilai. Jadi hal-hal itulah menurut saya capaian yang patut kita syukuri. Dan sekali lagi, saya berharap pemerintah yang akan datang, yang baik-baik dijaga. Yang belum baik, silahkan diperbaiki. Begitu sederhana ya Pak ya. Ya. Apresiasi rakyat bernilai begitu untuk pemerintah. Nah, tadi kita berbicara soal titik tertinggi. Titik terendahnya Pak. Dimana Bapak merasa, apa ya, kepikiran gitu Pak. Apakah waktu saat Bapak datang, kemudian ada disambut dengan tagar-tagar yang shame on you SBY, atau kemudian juga waktu Indonesia berkali-kali, ditimpa bencana, bertubi-tubi. itu bagaimana Pak? Kalau untuk saya pribadi, saya sudah siap ya, menjadi Presiden Indonesia di era yang berbeda dengan era-era dulu. Siapapun Presidennya akan menerima itu. Kemarahan, ketidaksabaran, kritik, cacian, dan sebagainya. Tetapi tidak semua. Kalau 2004-2009 dulu, rakyat marah semua kepada saya, mana mungkin saya dipilih kembali dengan suara yang jauh lebih besar dibandingkan 2004. Artinya, yang keras tidak sedikit, tapi kalau dari statistik, ternyata yang terima kasih dan merasakan hasil yang saya capai, lebih banyak lagi. Tetapi saya siap, apapun ya, dengan kritik dan apa namanya, ketidaksabaran ataupun kemarahan itu. Bagi saya itu, tidak menjadikan, saya menjadi sangat bersedih. Yang sedih itu benar tadi. Kalau tiba-tiba ada bencana alam, seperti tsunami, gempa bumi, banyak sekali musibah itu. Ya, saya dengan Ibu Anik, mungkin tidak di depan publik, menangis sebetulnya. Ya Allah, lindungilah rakyat kami, bebaskanlah dari musibah seperti ini. Kemudian, kalau juga saya datang ke pelosok-pelosok tanah air, banyak yang sudah maju, rumahnya bagus, punya mobil, punya motor, punya handphone, tetapi masih ada kantong-kantong tertentu yang tertinggal. Saya juga, wah ini, bagaimana mungkin negaranya makin maju, yang kaya makin banyak, kok masih ada kantong kemiskinan seperti ini. Nah, saya bicara sama Bupati, sama Gubernur, tolong berikan perhatian. Jadi yang touching bagi saya, itu apabila ada penderitaan rakyat, yang karena bencana alam tadi, tidak ada satu presiden pun yang bisa mencegah letusan gunung berapi, yang bisa mencegah gempa bumi dan tsunami. Tapi kan tetap saya sedih, kalau lihat korban seperti itu. Dan yang tadi itu, kalau di daerah masih ada kantong-kantong kemiskinan yang tidak tersentuh dengan baik, saya juga sedih dan sadoronglah, ayolah, para bupati, wali kota, Anda kan dipilih oleh rakyat. Pedulilah pada mereka, bikin sesuatu untuk mereka. Itu adalah salah satu cara untuk mengatasi, kemudian bagaimana caranya supaya bisa bangkit dari titik terendah? Ya, dalam banyak hal, dengan fokus pada tujuannya apa, mengenali persoalan, dan kemudian sadar, kalau dikaitkan dengan kadang-kadang kritik, ada yang same on you, SBY, tetapi juga ada thank you, SBY, itulah apa namanya romantika, dan pikiran yang ada di masyarakat kita. Kalau itu saya fokus saja kepada tugas presiden itu apa, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, membawa Indonesia di mata dunia makin baik, makin baik. Begitu cara saya memotivasi diri, dan mendorong kesabaran serta ketegaran saya sebagai manusia biasa. Tapi kalau bicara soal bangkit dari rasa keterpurukan, pasti keluarga punya peran yang besar, kalau cucu bagaimana nih Pak? Bah, cucu itu ya boleh dikata penat seperti apapun, ada tekanan seperti apapun, kalau sudah lihat cucu itu, sepertinya hilang semua itu. Itulah kedekatan dengan keluarga, itu bagian dari sukses, dengan istri, dengan anak, dengan cucu, dan itu benar. Saya kira semua kakek, semua nenek, kalau sudah ketemu cucu itu, bagikan obat yang tidak ada yang menandingi. Baik, kita masih akan terus mengenal lebih dekat sosok, eh yang kakuhnya air dan air langga. Tapi setelah saya jadi yang berikut ini, tetap di satu Indonesia, kebarnya Bapak ini justru memilih kerupuk itu yang agak alon. Kok bisa? Kenapa Pak pilih kerupuknya itu? Ini mergadak intelijensinya. Di segmen kali ini, kita akan mengenal lebih dekat sosok presiden kita, Bapak Susilo Babang Yudhoyono. Nah, kayaknya banyak yang tahu Pak, kalau Bapak ini punya hobi segudang, dan hobinya itu menarik semua. Bikin puisi, kemudian menulis lagu, kemudian juga bernyanyi, salah satunya. Memasak, Bapak ternyata juga hobi memasak, betul Pak? Ya, ada resep ajaib. Resep ajaib, itu karangan Bapak sendiri? Resep khusus, gitulah. Biasanya Bapak masak apa? Andalan saya itu nasi goreng. Nasi goreng. Saya kira kalau nasi goreng, saya siap berkompetisi dengan resep dari manapun di dunia ini. Jadi andalan saya nasi goreng, berkolaborasi dengan Ibu Ani, saya yang masak bumbunya, Ibu Ani biasanya menambahkan telur dengan nasinya, sehingga ya menurut saya joss lah. Joss ya? Pernah para duta besar, kita undang di Jipanas, agar acara rileks itu, saya suguhkan nasi goreng ala SBY, habis gelombang pertama, kita masak lagi sekian wacan, habis lagi sampai gelombang tiga. Itu Bapak sendiri semua yang masak dengan Ibu? Saya yang menyus apanah itulahnya. Dikit takaran resepnya gitu Pak? Iya, saya yang menakar kombinasi antara bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian garam. Sederhana sekali. Luar biasa. Tapi kalau sehari-hari Bapak masak, biasanya untuk siapa sih Pak disajikan? Iya, sekali-sekali Ibu Ani masak nasi goreng untuk saya. Sekali-sekali saya masak nasi goreng untuk keluarga, kadang-kadang para menteri sambil bekerja, lelah sama masakan nasi goreng, happy mereka, dan kawan-kawan, jangan dikira kawan-kawan juga datang, pas hari libur kita membahas masalah agak serius, di akhir saya sukui nasi goreng. Jadi juga bagian dari persaudaraan dan persahabatan. Menunya juga sangat tradisional ya Pak ya? Tradisional, tidak sulit, tetapi ada rahasianya. Kalau tidak pas komposisinya, tidak enak. Tidak enak, tidak ala SBY lagi ya Pak ya? Tidak ala SBY. Nah, yang juga jadi menu wajib, ini juga tidak kalah tradisional dan sangat Indonesia, yaitu kerupuk. Bapak ini kayaknya kalau keluar kemana dinas, itu enggak pernah ketinggalan bawa kerupuk ya Pak ya? Kenapa sih Pak? Ini rahasia negara lah sebetulnya. Ada apa sih Pak dengan kerupuk Pak? Iya, sejak kecil barangkali ibu saya, orang tua saya, selalu hidangannya kerupuk, tahu, dan tempe. Sampai sekarang. Jadi dimanapun, entah di dalam negeri, di luar negeri, selalu tiga itu yang ada. Mungkin dikiranya SBY itu masakannya serba yang wah, ada bestik, ada apa namanya, yang begitu-begitulah. Tidak. Ya tentu, untuk menjaga kandungan protein, gisi, tentu ada persyaratan-persyaratan, karena saya kerja juga siang dan malam, tetapi yang namanya tempe tahu sama kerupuk itu tidak pernah lepas itu. Tetap jadi toklis ya Pak ya? Tetaplah itu. Nah, tapi kan kalau orang misalnya kalau makan kerupuk itu lebih cari yang garing, yang renyah gitu. Kebarnya Bapak ini justru memilih kerupuknya itu yang agar alot. Kok bisa? Kenapa Pak pilih kerupuknya itu? Ini mergadak intelijensinya. Ya itu lagi-lagi. Ibu Ani itu pernah ngonangi ya. Ibu saya berkunjung ke rumah, tiba-tiba toples kerupuk itu dibuka, terbuka lagi itu. Akhirnya siapa ini? Tutup lagi sama Ibu Ani, karena kan bisa melempem itu. Kemudian selang berapa lama terbuka kembali. Akhirnya Ibu Ani siapa yang buka ini? Teribu saya, saya. Kata Ibu Ani, oh pantesan. Pak SBE juga senangnya yang melempem, karena dari ibu undanya memang sejak kecil memperkenalkan kerupuk yang tidak terlalu keras. Barangkali itu juga kebawa sampai sekarang. Ada sensasi rasanya apa gitu Pak? Beda? Ya tidak luar biasa, tetapi ya mungkin lebih-lebih pas bagi saya yang tidak terlalu keras. Nah ini yang menarik juga adalah Bapak senang menciptakan lagu. Ciptakan masakan sukses. Lagu juga begitu. Inspirasinya datang dari mana Pak? Inspirasi itu datangnya tidak terduga-duga. Jadi kalau saya diminta Pak SBE coba ciptakan lagu, diminta begitu, belum tentu enam bulan bisa. Karena ketika tidak ada inspirasi, tidak ada mood, itu tidak datang lagu itu. Jadi kalau saya tiga bulan sekali, tiba-tiba ada inspirasi, ada desakan, ingin mengekspresikan getaran jiwa saya. Di situ saya segera ambil gitar atau keyboard untuk mulai mengabadikan dalam lirik dan juga nada. Nah disitulah tercipta satu lagu. Karena sedang mengalir. Kalau saya tidak manfaatkan, bisa hilang, gone itu. Bahkan pernah suatu saat ada lagu yang berjudul Save Our Planet yang dimainkan di Bali pada saat ada konferensi PBB. Itu unik. Saya menciptakan lagu Save Our Planet, memang saya dedikasikan untuk masyarakat internasional. Bayat pertama, bayat kedua itu tercipta di Jakarta. Hari libur. Tapi referenya tidak ketemu. Tidak ketemu saja. Waduh, kok buntu ini? Saya terbang ke Bali. Nah perjalanan dari Bandar Udara Ngurah Rai ke Tampak Siring, ketemu itu referenya. Jadi begitu sampai ke Tampak Siring, segera saya susun bersama tim, ada keyboard, ada gitar, lengkap di situ. Jadi artinya, inspirasi itu datang, tidak bisa kita programkan, tapi datang dengan sendirinya, dan disitulah tercipta sebuah lagu. Tapi biasanya Pak, kalau laki-laki berkarya itu tidak jauh dari sosok perempuan Pak biasanya. Nah, kira-kira Bapak pernah bikin lagu untuk Ibu? Sebetulnya kalau dibaca lirik sebagian dari lagu saya, itu lagu tentang kasih sayang, tentang cinta. Itu kan included. Kasih sayang kepada istri, kepada anak, kepada cucu, kepada kawan, pada rakyat Indonesia, karena maknanya dalam. Demikian juga, kalau Rahma mengikuti puisi dan lagu-lagu saya, disampai kasih sayang, itu tentang kerukunan, tentang persaudaraan, persaudaraan optimisme, bekerja keras membangun bangsa, tentang keindahan. Jadi, saya ingin sesuatu yang soft, yang berkaitan dengan jiwa, dengan hati. Dengan demikian, kehidupan di negeri ini jangan keringlah, serba politik, serba bisnis, tapi juga ada tentang kemanusiaan, persaudaraan di antara kita sebagai bangsa yang majemuk. Itu yang saya niatkan melalui bahasa puisi dan bahasa lagu. Tapi kalau khusus untuk Ibu, ada gak nih Pak? Mungkin ngerahatnya juga nih, jangan-jangan. Ada lagu yang saya ciptakan, barangkali tahun lalu ya, yang berjudul Malam Sunyi di Cipaganti, itu kenangan saya tinggal di Bandung, saya dengan Ibu Ani itu di Bandung, tinggal sekitar 15 tahun, tapi tiga kali penugasan ya. Jadi memori saya, kebersamaan dengan Ibu Ani, atau kota Bandung yang penuh dengan nostalgia, itu satu angkan dalam lagu Malam Sunyi di Cipaganti. Contohnya seperti itu. Atau lagu pertama, Rinduku Padamu. Itu juga tentang kerinduan seseorang. Bisa kepada istri, kepada anak, tapi juga kepada saudara-saudara kita, rakyat Indonesia. Juga kerinduan pada kedamaian. Kadang-kadang bangsa kita mudah marah, tidak sabar, berantem satu sama lain. Nah saya rindu, bangsa yang rukun, yang bersatu. Seperti itu. Dengan kesibukan yang begitu banyak Pak, Bapak kan tetap harus dituntut, tetap bugar begitu ya Pak ya. Nah, dengan kesibukan yang sebanyak itu, yang banyak pernik-perniknya begitu Pak ya, Bapak masih sempat menulis lagu, sempat juga beromantis Ria Bertama Ibu. Ada kiat khusus untuk menjaga stamina mungkin? Iya. Pertama, saya ingin-ingin menyampaikan kesempatan yang bagus ini. Dulu ada kritik, ya sebetulnya kok presiden kok bikin lagu? Nanti kan ganggu tugasnya. Ya enggak lah. Lagu yang saya ciptakan, selama mulai tahun 2006 ya, berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 tahun itu sekitar 22 lagu. Berarti, satu tahun itu hanya tiga lagu. Berarti, tiga atau empat bulan sekali saya menulis lagu, kan enggak mungkin menyita waktu dan pekerjaan saya. Kemudian juga, bikin puisi. Puisi itu juga, mungkin empat bulan sekali saya bikin puisi, ketika inspirasi atau ilham itu datang. Jadi, sama sekali tidak mengganggu. Nah, kalau untuk keseimbangan, ya memang, jadi presiden itu rahma, tidak disadari, tekanannya besar sekali. Mungkin tidak saya rasakan, karena saya, ya Allah, tolonglah saya, saya memimpin bangsa ini, dan karena rakyat ingin negaranya makin bagus. Tetapi, persoalan demi persoalan yang memerlukan keputusan saya, risiko yang saya ambil, arahan, sambil menerima kritik, itu tidak mudah. Tidak saya rasakan. Tapi, barangkali makan hati. Oleh karena itu, harus saya bebaskan. Dengan cara sekali-sekali menyanyi, sekali-sekali bertemu anak cucu, sekali-kali jalan keluar, ketemu rakyat, sekali-kali olahraga, jalan kaki, mutar-mutar istana, seminggu tiga kali. Itulah yang saya jaga kesimbangan antara pikiran dan yang serba fisik, dan kesimbangan antara yang serba dinas dengan yang sedikit relax. Dengan cara itu, barangkali, Alhamdulillah, 10 tahun saya bisa bertahan. Banyak orang mengatakan, Pak, Pak S. Bayek, kalau saya masuk sosial media, dibully seperti itu, sudah stroke saya. Katanya begitu. Oke. Ya, memang, bersabar, tegar itu juga energi loh. Tidak datang dengan sendirinya. Oleh karena itu, ya, saya nggak bisa ceritakan secara utuh, kecuali teman-teman saya mengalami menjadi presiden, atau apapun, jabatan yang mendapatkan tekanan yang luar biasa, dan harus membebaskan dirinya, supaya lebih relax, dan bisa bertahan. Nah itu, Pak, kalau jadi presiden, itu tidurnya berapa jam, Pak? Rata-rata, dokter ini, kalau dengar marah itu, dokter kan maunya 6 jam minimal. Kadang-kadang saya 4 jam. Pernah semalaman tidak tidur. Karena, sampai jam 1, contohnya kemarin, saya mengecek kesiapan Balai Kirti, museum kepresidenan yang pertama yang kami bangun, Hall of Fame untuk presiden-presiden Indonesia, jam 1 baru selesai, kemudian ternyata tidak bisa lagi, saya mengerjakan yang lain, sehingga paginya harus tidak tidur saya. Dan harus move on, harus jalan lagi. Itu juga beberapa kali saya alami, sehingga sekali lagi tentu tidak bagus, tetapi saya berusaha ya minimal 4-5 jam itu dapat 1 hari. Minimal itu, supaya terjaga, nanti lama-lama merontok. Jadi, tidak ada-gak ada harus 6 jam itu, kadang-kadang mahal sekali itu. Menjadi mahal ya Pak, menjadi sangat berharga waktu istirahat. Kembali kita berbicara soal keluarga nih, dua putra Bapak, Mas Agus, Mas Ibas, ini memilih jalan yang berbeda. Kalau Mas Agus lebih konsentrasi ke militer begitu, kalau Mas Ibas ke politik, itu apakah sesuai dengan arahan dari Bapak? Saya tidak mengarahkan, Ibu Anik tidak mengarahkan, dulu mereka berkonsultasi kepada orang tuanya, baik Agus maupun Ibas. Terpisah ya, tapi model saya, kalau saya ngasih apa namanya, nasihat atau pandangan kepada Agus, adiknya saya suruh dengar. Kalau saya juga melakukan hal yang sama kepada Ibas, kakaknya saya minta mendengarkan. Jadi, saya bilang begini, itu pilihan kalian masing-masing, mau jadi apa. Orang tua tidak boleh memaksakan harus jadi ini atau jadi itu. tetapi tolong diingat, kalau jadi militer itu tantangannya begini. Nah, kalau bukan militer, menjadi sipil katakanlah, tantangannya juga ada. Tidak ada profesi manapun yang tidak ada plus dan minusnya dari segi tantangan dan permasalahan. Yang penting siap. Kalau mantep, kalau siap, silakan. kami akan merestui dan mendoakan serta mendorong suksesnya si pilihan itu. Apakah Agus menjadi militer, kemudian Ibas memasuki dunia politik. Jadi, sekali lagi, kami tidak pernah memaksa hanya memberikan gambaran-gambaran supaya mereka siap manakala betul-betul memilih profesi yang dia inginkan. Hubungan antara Bapak dengan Bu Mega itu seolah-olah seperti dingin. Saya juga tidak tahu pasti sebetulnya. Kalau kita berbicara soal awal karir Bapak di bidang politik. Pertama kali menjabat sebagai menteri di kabinet Gus Dur. Dilanjutkan juga kemudian di kabinet Ibu Mega. Tapi kemudian di tengah jalan Bapak mengundurkan diri. Dan semenjak itu banyak juga yang bertanya-tanya kenapa ya semenjak itu hubungan antara Bapak dengan Bu Mega itu seolah-olah seperti dingin. Sebenarnya kedinginan ini mulanya itu dari mana Pak? Saya juga tidak tahu pasti sebetulnya. Tetapi yang jelas selama 10 tahun ini saya ingin betul menyapa beliau di banyak acara ketika belum hadir saya juga datangi siapa perlakukan sebagai pendahulu saya begitu. Memang belum cair benar. Sampai saya mendapatkan penjelasan ya mungkin karena kompetisi yang keras 2004-2009 barangkali itu juga menjadi faktor ya saya tidak boleh mencari-cari mengapanya. Tetapi saya berharap ya suatu saat hubungan di antara saya dengan Ibu Mega Wati bisa dengan siapapun sebetulnya itu baik sehingga rakyat juga melihat politik bisa berbeda tetapi silaturahim tidak putus. Itu yang menjadi harapan saya dan saya kira menjadi harapan rakyat Indonesia. Insya Allah akan datang harinya di antara kami-kami yang berbeda tempat mungkin secara politik juga diametral tetapi there is a day there is a room ada hari dan ruang dimana bisa saling menyapa dan kemudian bersilaturahim dengan baik. Insya Allah akan datang harinya tapi upaya untuk kemudian mencairkannya seperti apa Pak? Kalau saya sejak awal Pak Tovike Mas beberapa kali ketemu saya Mbak Puan beberapa kali ketemu saya teman-teman di BDI Perjuangan beberapa kali ketemu saya ingin juga apa namanya mencairkan dan kemudian membangun kembali komunikasi yang bagus. saya hormati saya senang saya pun juga bersedia dan ikut seperti itu tapi sekali lagi Tuhan belum menaktirkan hubungan kami kembali pulih dan normal. Ya saya harus bersabar sebagaimana juga harapan syarikat Indonesia bersabar dululah sampai suatu saat akan ada komunikasi yang baik bukan hanya saya dengan Ibu Megawati ya di antara kita-kita yang mungkin selama ini menjadi bercara. Mulai 20 Oktober Bapak Susilo Bapak Yudhoyono tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia tapi beliau punya segudang rencana salah satunya adalah SBY Center ini bilangnya SBY Center begitu Pak? Ya ini sebenarnya mudahnya SBY Center SBY Center ini sebenarnya apa Pak yang melihat terbelakangnya adanya SBY Center ini? Ya saya itu ingin setelah tidak mengembang tugas sebagai Presiden ingin berbagi dengan saudara-saudara kami di Indonesia bahkan ingin berbagi dengan masyarakat internasional apa saja yang saya lakukan selama 10 tahun kebijakan, strategi, aksi apa saja untuk membangun Indonesia untuk berkontribusi dalam percaturan global dengan demikian ya ada museum ada library ada institut yang itu bisa dikunjungi saudara-saudara kami juga saya niatkan untuk ikut mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan dan tentu akan baik bagi siapapun yang ingin belajar dan ingin mengembangkan diri saya kira tradisi yang bagus sambil memberikan kesempatan pada pemimpin dan pemerintahan baru tidak mengganggu tapi kami juga melakukan sesuatu yang masih berguna bagi rakyat kita di luar negeri di Amerika Serikat ada misalkan Clinton Presidential Center Bush Presidential Center dan sebagainya insya Allah seperti itulah di satu kawasan saya bangun SBY Presidential Center yang kira-kira untuk rakyat kita dan bahkan untuk dunia dengan fungsi edukasi tapi juga sebagai wahana entertainment menjadi sebuah wadah begitu ya Pak ya baik nah ini center juga beredar nih Pak kabarnya kalau Bapak ditawari menjadi sekjen PBB benar begitu Pak sebetulnya itu harapan harapan dari rakyat kita ini Ibu Ani itu banyak sekali menerima SMS saya pun juga begitu bahkan ketemu teman-teman Pak SBY sambil menepuk bau saya saya doakan menjadi sekjen PBB bahkan teman-teman saya di luar negeri Mr. President you are young you are healthy bagus kalau nanti menjadi sekjen PBB itu harapan itu pemikiran teman-teman tetapi begini Rahman saya pikir pengabdian saya sudah cukup 10 tahun untuk negeri ini tidak harus kalau saya juga berkontribusi untuk kepentingan dunia tidak harus menjadi sekjen PBB sekjen PBB itu sendiri sebetulnya karier bagi para diplomat para menteri luar negeri yang sukses memang sebagian ada ekspertanah menteri yang menempati posisi di PBB tetapi biasanya begitu dan itu digilir sekarang saudara saya Bankimun dari Asia dua periode biasanya nanti periode berikutnya lagi dari Eropa Timur dari Afrika dari Amerika Latin dan sebagainya jadi begitu cara pemilihan sekjen PBB dan saya sendiri mengatakan cukup saya jadi tidak perlu harus menjadi sekjen saya akan tetap berkontribusi karena teman-teman saya juga mengajak janganlah away dari kebersamaan di tingkat global minggu lalu Presiden Agino ketemu di Bali juga dalam bidatu resminya SBY nanti bukan lebih rilek mungkin lebih sibuk karena akan banyak tugas-tugas internasional demikian juga Pertanah Menteri Sanana jadi secaranya begitu banyak harapan tapi terima kasih dengan harapan dan dorongan itu tetapi saya pikir biarlah pengabdian saya seakhiri 10 tahun ini dan saya masih bisa berkontribusi untuk dalam negeri dan di luar negeri termasuk membangun SBY Center tapi Bapak tidak ingin berkiprah di kancah internasional begitu tidak terguna ada untuk selama 2 tahun saya akan memimpin sebuah institusi internasional yang bernama Global Green Growth Institute GGGI yang bermarkaskan di Seoul Korea Selatan saya menjadi Presiden dan Chairman selama 2 tahun itu bagus karena ingin menggerakkan perekonomian global tanpa merusak lingkungan jadi Green Growth Sustainable Development Satrimah kemudian mungkin Satrimah permintaan kepada saya untuk menjadi Visiting Professor di University of Western Australia sekaligus Senior Fellow untuk US Asia Center setahun sekali saya datang ke Australia berbagi pengalaman wawasan dan bagaimana kerjasama global dilakukan ada sejumlah tawaran tetapi begini Rahma saya ingin tidak habis waktu saya di luar negeri justru saya ingin mencurahkan perhatian saya kelanjutan pengabdian saya untuk rakyat sambil sekali lagi mendorong pemerintahan dan pemimpin baru melaksanakan tugasnya dengan baik seperti itu termasuk dengan Partai Demokrat juga Pak Pak Kapas sudah menyiapkan sejumlah Partai Demokrat ini saya yang menggagas saya yang mendidikan saya yang mengajak untuk tampil menjadi partai yang profesional partai modern dan partai yang baik ya sayang sekali dalam perjalanannya ada ujian-ujian sejarah saya terima semuanya itu sebagai partai yang paling muda sebetulnya bahkan saya berterima kasih Tuhan mengingatkan eh Partai Demokrat kamu baru berdiri tiga tahun kadermu menjadi presiden kemudian terpilih lagi sehingga sepuluh tahun tidak sempat berpenah diri oleh karena itulah saatnya ketika hasil pemilu kemarin kami menurun dari perolehan tahun 2009 saya mengatakan saatnya telah tiba Demokrat berpenah diri membangun diri kemudian tampil menjadi partai insyaallah yang lebih dicintai rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat itu tentu tugas saya bersama kader-kader Partai Demokrat ya dengan semangat Demokrat baru dalam tanda kutip insyaallah tahun-tahun mendatang kami akan melanjutkan pengabdian seraya berpenah diri di Demokrat ada Mas Ibas Bapak punya harapan atau Bapak punya persiapan yang sudah disiapkan untuk Mas Ibas saya tidak saya tidak pernah mempersiapkan Ibas harus jadi apa Agus harus jadi apa begitu biar mereka menapaki perjalanan karirnya dengan baik sebagai contoh kemarin dalam pemilihan pimpinan DPR partai-partai yang kebetulan dalam posisi kepimpinan DPR itu sama mencalonkan Ibas menjadi salah satu wakil ketua DPR Ibas tidak bersedia karena terlalu muda biarlah mematangkan diri belajar saya juga setuju janganlah biar dia menapai anak tangga secara bertahap berlanjut dan berjenjang dengan demikian sebagai orang tua tentu punya harapan saya Agus suatu saat pada saatnya nanti bisa mengemban amanah yang lebih tinggi demikian juga Ibas tapi dengan proses yang baik dengan jenjang yang baik dengan demikian ya siap karena memimpin itu kan perlu persiapan perlu modal perlu pengalaman perlu pendidikan dan sebagainya itu harapan orang tua jadi kembali ke Ibas biarlah dia meneguni profesinya sebagai anggota parlemen dan sekaligus ikut membina partai tidak ada persiapan tapi itu adalah harapan Bapak Mas Ibas sekiranya orang tua pasti memiliki harapan yang baik untuk putra-putranya jadi kalau secara umum kita juga pengen mendengar nih nasihat Bapak sebagai ayah pada anak-anaknya Pak Bapak punya pesan khusus enggak? ada ada begini ya anak saya ini kan ya biasa anaknya presiden dulu anaknya jenderal itu kan suka dibanding-bandingkan atau boleh dikata seolah-olah dibawa bayang-bayang ayahnya nah saya dengan Ibu Ani mengatakan ya hampir pasti tidak bisa dielakkan karena kalian kenyataannya anak SBY tetapi ingatlah kalian harus membangun masa depannya sendiri kalian harus mengibarkan benderanya sendiri mungkin masih kecil lama-lama besar artinya jadilah diri sendiri karena suatu saat justru saya dan Ibu Ani yang dibah lindungan mereka dibah bayang-bayang mereka jadi saya motivasi Anda punya potensi masing-masing lakukan belajar sebanyak mungkin jangan takut salah jangan takut gagal karena disitulah akan ditempat dan berhasil jadi saya membuat dia bukan anak yang selalu melalui jalan yang mudah biarlah tertantang dengan cobaan dan ujian hidup dan mudah-mudahan ini justru membuat mereka lebih percaya diri untuk merintis atau meraih sukses di karirnya masing-masing tidak dilarang seorang SBY marah sebagaimana kemarahan Ibas dan kemarahan keluarga kami Nazarudin itu mestinya harus bertumbat nah tapi kalau soal tuduhan ini Pak akhir-akhir ini kan juga kita sudah dengar diberita Nazarudin berkicau tentang beberapa orang salah satunya dalam masing-masing dituduh terlibat dalam berbagai kasus korupsi bagaimana Bapak menanggapi hal itu Pak saya juga dalam hal ini di samping sedih saya juga marah tidak dilarang seorang Presiden itu marah tidak dilarang seorang SBY marah sebagaimana kemarahan Ibas dan kemarahan keluarga kami Nazarudin itu mestinya harus bertumbat dia salah satu yang menghancurkan Partai Demokrat sampai suaranya jatuh itu sejarah dan kemudian setelah itu menembak kiri kanan banyak orang yang ditembaki jadi korban fitnah sana fitnah sini fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan sekarang Ibas diantam lagi yang tidak ada kaitannya sama sekali kami keluarga sedang mempersiapkan diri untuk membawa ini ke proses hukum legal action terhadap Nazarudin saya senang karena setelah 20 Oktober tidak ada lagi tuduhan SBY menggunakan kekuasaannya tidak saya menggunakan hak saya kami termasuk Ibas menggunakan hak sebagai warga negara mendapatkan keadilan saya sangat serius sebab kalau tidak kita hentikan tercoreng nama anak saya dia masih muda dia belajar tiba-tiba di fitnah seperti itu biarlah nanti pengadilan biarlah kebenaran yang membuktikan siapa yang bicara asal saja dan siapa yang benar-benar melakukan kegiatan yang tidak salah dulu waktu dia masih di pelarian muncul dalam wancara Skype ngapain saya ngasih uang sama Ibas gak hubungannya dan itu bukan kubu kami setelah itu beda-beda setidaknya kiri kanan-kiri kanan terakhir seperti itu dikaitkan sama atlet dan segala macam sudah selesai sudah habis kesabaran kami dan kami akan gunakan hak untuk mendapatkan keadilan ini serius serius dan Alhamdulillah mau selesai dari presiden tidak ada lagi tuduhan SBI menggunakan kekuasaannya lantas kira-kira apa Pak yang membuat Nazaruddin kemudian menyebut nama Mas Ibas tidak tahu tidak jelas tidak jelas tiba-tiba seperti itu bisa mengerti kadang-kadang menekan minta ini minta itu menekan ke menteri hukum dan mengirim pesan kepada demokrat minta itu kok kebalik kok jadi menekan orang-orang yang menjalankan tugas sekali lagi harus bertobat orang seperti Nazaruddin malah mengacau seperti itu saya tidak tahu tapi begini sajalah saya tidak ingin berdebat di muka publik biarlah keadilan yang bicara nanti sekarang kita berbicara soal ke depan saja ya Pak tentang presiden baru nih nanti Bapak ada besar khusus untuk Bapak Jokowi ya saya mulai dengan semoga Pak Jokowi berhasil selamat bertugas untuk Pak Jokowi beliau sudah terpilih sudah mendapatkan mandat dari rakyat saatnya untuk bekerja jadi kalau dulu mungkin ya pencitraan karena memang musim kampanye musim pilpres sekarang mestinya berhenti dan selamat membantu tugas beliau akan tahu tugas itu kompleks banyak tantangan dan permasalahannya kita berikan kesempatan beliau untuk melaksanakan apa yang dijanjikan dalam masa kampanye dulu kalau kita bisa membantu kita bantu dengan demikian beliau bisa berhasil dan sebagaimana yang sering saya katakan sebagaimana yang saya lakukan saya melanjutkan yang baik-baik dari presiden sebelumnya mulai dari Bung Karno Pak Harto Pak Abibi justru Ibu Mega dan kemudian tantangan berkembang zaman berubah saya lakukan perbaikan-perbaikan dan pembaharuan harapan saya juga begitu untuk Pak Jokowi yang baik-baik di Jakarta jangan berabrik karena orang gila saya tidak suka dengan yang lalu lantas dioprak abrik ya tidak perlu tapi justru yang baik itu hanya diperbaiki itu harapan pesan dan doa saya kepada Pak Jokowi yang insya Allah akan segera mengembang tugas yang paling gue ingat itu kasus senturinya kenaikan BBM dan pemberantasan korupsi selalu ingat tentang KPK gimana korupsi yang awalnya itu dulu mungkin tidak terlalu kelihatan sekarang itu makin lama kinerja KPK itu makin bagus dan gue benar-benar apresiat itu gue ngerasa Indonesia itu kalau pas pemerintahan SBI ini ya kayak terangkatlah di mata dunia itu memperkuat sistem keamanan nasional seperti penambah alutsista presiden pertama yang terpilih karena demokrasi jadi dia juga yang pertama kali buat kita untuk narapin demokrasi di seluruh Indonesia keterbukaan ekonomi dan keterbukaan politiknya sangat baik banyak yang ragu-ragu lamban tapi dilakuin sih demokrasinya lebih kelihatan dibandingkan yang dulu-dulu banyak naik turunnya tapi apapun itu gue menghargai kinerja kerasnya Pak SBI karena itu tidak mudah pemberantasan korupsi sudah mulai berjalan dan demokrasi sudah mulai menampakan buktinya pemerintahannya itu well udah baik cuma mungkin memang agak kurang tegas demokrasinya itu berjalan banget jadi penyebaran informasi dan segalanya itu nggak terlalu di di apa dihambat-hambatin kayak pas zaman Orde Baru gitu pesannya makasih banget Pak SBI untuk 10 tahunnya ini udah bikin kandahan Indonesia stabil meskipun ada gejolok-gejolok sedikit tetap semangat ya Pak makasih banyak udah bantu kita tapi lagi-lagi kita butuh presiden yang sangat tegas saya berterima kasih kepada SBI kemudian sehat-sehat saja ya Pak ya kita nih sebagai anak muda bener-bener minta maaf banget pas sama Pak SBI kita banyak tingkah laku yang nakal terima kasih sudah merelakan 10 tahunnya untuk memerintah di Indonesia dan selamat menikmati hari tua bersama anak dan cucu tepat 20 Oktober Bapak akan menyerah terimakan jabatan presiden kepada Bapak Jokowi nah hal pertama kali Pak yang akan Bapak lakukan setelah Bapak melepas jabatan tidak lagi sebagai presiden apa Pak ya saya sudah bersepakat dengan Ibu Ani dan anak-anak begitu meninggalkan istana kembali ke rumah saya di CKS ya tentu bersyukur kepada Allah telah memberikan kesempatan sejarah kepada saya untuk mengembang tugas yang kedua bahasa itu ingin konsolidasi pikiran waktu dan juga fisik sebagaimana saya katakan tadi 10 tahun itu tidak terasa luar biasa tekanan himpitan dan ujian lah nah saya ingin berkonsolidasi penuh kembali ke lingkungan masyarakat biasa mempersiapkan mental saya harus saya putus mata rantai keseharian 10 tahun seperti sekarang ini sekarang dalam kehidupan yang berbeda jadi transisinya adalah seharus kembali pikiran saya hati saya keseharian saya sebagai warga negara biasa dan dimulai dengan konsolidasi relax begitu mudah-mudahan ini dikaburkan Allah dan kemudian setelah itu baru move on untuk melanjutkan pengabdian untuk rakyat dan untuk dunia kita baik terima kasih sudah memperbagi banyak cerita dengan kami Pak demikian satu Indonesia kali ini tentu saja kita akan kembali menghadirkan sederet tokoh yang menginspirasi minggu depan saya Ramahayu Dindia sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati